Pak Dirjen, saya kebijakannya, ini berapa tahun yang lalu ya Pak Dirjen datang, 2023 datang, Pak kita buat desain baru, warnanya merah representasi dari, warnanya merah dan putih representasi dari merah putih, bendera pusaka, bendera Indonesia. Itu sebabnya kaitannya dengan di launching ini tanggal 17 Agustus. Sebenarnya tanggal 19 Agustus nanti, Nusa, itu hari pengayuman, hari ke-79 tahun Kementerian Hukum dan Hak. Dari sedikit Kementerian, Kementerian Kehakiman, Kementerian Hukum dan Hakim ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, ya dari sedikit Kementerian yang pertama-tama bersamaan dengan lahirnya Indonesia Merdeka Pemerintahan ditentu. Tetapi kemudian Pak Dirjen mengatakan supaya filosofinya senapas dengan kemerdekaan kita. Dengan pilihan warna merah putih itu, maka kita launching hari ini. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa filosofinya ini adalah identitas kita sebagai anak bangsa. Dan membuktikan di dalam rangkaian itu, menggunakan desain lembar per lembar dari kain-kain tenung nusantara. Ada 5 ribuan tetapi yang kita pakai 33 saja, sesuai dengan jumlah halaman paspor yang ada. Dan ini tentunya diikuti dengan security features yang sudah mutakhir. Dan paspor ini berarti dari beberapa negara-negara, Akeo membuat standar. Kekuatan sebuah paspor itu ditentukan dengan security featuresnya, tidak mudah dipalsu. Ini sudah memenuhi syarat itu dan sangat, paspor sebelumnya juga sudah sangat baik. Tetapi kita tentu meningkatkan security featuresnya dengan baik. Supaya apa? Paspor kita ini disamping menjadi identitas pribadi, juga identitas kebangsaan dan juga merupakan satu alat perjalanan ke beberapa negara yang amat, kuat dan tentunya negara-negara lain. Kalau kita masuk ke imigasi, langsung mengetahui disisi Indonesian paspor yang security featuresnya sudah cukup baik. Tidak perlu meragukan lagu. Jadi itu... Terima kasih. Terima kasih. Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya